Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Dan dapat beraktifitas dengan lancar Dan mendapatkan hasil terbaik seperti yang diharapkan Amin Video kali ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya Di mana dua video sebelumnya Yang pertama berisi proses belajar memijakan blue polar Dan yang kedua video berisi ketika berhasil menjodohkan ikan blue polar dan bertelur Pada video kali ini berisi bagaimana kondisi dari telur blue polar kemarin Jadi video ini saya ambil Menginjak hari ketiga setelah indukan blue polar bertelur Saya sempat kaget karena daun tempat indukan blue polar meletakkan telur ternyata sudah bersih Dan tidak ada telur tersisa satu pun Ya seperti yang teman-teman semua lihat Daun di mana indukan blue polar meletakkan telur Sekarang sudah bersih Dan kita lihat dari atas juga Sudah tidak ada satu pun telur yang tersisa ya teman-teman Namun kalau saya perhatikan indukan blue polar itu mondar-mandir dari tempat di mana dia meletakkan telur pertama kali Ke tempat yang lain Disini teman-teman Dan saya perhatikan ternyata telur sudah menetas dan dipindahkan oleh indukannya ke tempat yang lain Mungkin di video nampak kurang jelas ya teman-teman Tapi kalau dilihat langsung kelihatan seperti rudu yang bergerak-gerak Coba saya zoom ya Mudah-mudahan bisa terlihat jelas Ya itu teman-teman terlihat ya Jumlahnya lumayan banyak kalau semisal hidup semua ini Jadi begitu ya teman-teman Kalau ikan blue polar bertelur Telah menetas akan dipindahkan ke tempat yang lain Dan menurut perkiraan saya Kemungkinan proses pemindahan buraya atau anak antaribu polar ini akan Terus ya Tidak berhenti di tempat itu aja Nanti dipindah lagi Dipindah lagi gitu ya Oh ya teman-teman Di waktu yang bersamaan saya juga menjodohkan ikan blue polar parot Tapi yang platinum Ikan blue polar yang berwarna putih seperti ini teman-teman Jadi di waktu yang bersamaan saya juga menjodohkan blue polar platinum Dan alhamdulillah juga berhasil bertelur Ini pada waktu pertama dulu ya Pada waktu menyodohkan Dan saya bedanya dengan yang blue polar Kemarin saya meletakkan pot Sebagai sarang Di blue polar untuk bertelur Dan ini ketika bertelur teman-teman Jadi ditempelkan di dalam pot Dia tidak mau diganggu teman-teman Jadi dia mencoba untuk mengusir Waktu saya video seperti ini Terima kasih telah menonton Ya lucu sekali ya teman-teman Saya sukanya dengan Ikan blue polar ini Karena bentuknya yang Buntet Tapi Linca Dan pipinya seperti tembem Seperti itu ya Ini waktu dia Nusir waktu saya video Tidak mau diganggu sepertinya Terima kasih telah menonton Dan ini video ketika telurnya sudah menetas Teman-teman Jadi di dalam pot itu sudah kosong Dan ternyata dipindah di atas batu ini Teman-teman Ya mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Jadi proses belajar saya Untuk memicahkan ikan blue polar Terima kasih telah menonton Alhamdulillah sudah berhasil sampai Menghasilkan buraya Tinggal sekarang belajar bagaimana untuk merawat Anakan dari ikan blue polar ini Karena yang saya ketahui Ikan blue polar ini tidak memberi makan anaknya Jadi hanya menjaga dan mengasuhnya saja Tidak memberi makan Jadi Kita harus memberi makan sendiri Untuk Anak-anaknya ini Oke teman-teman Cukup dulu ya Video kali ini Terima kasih Sudah menonton sampai selesai Kalau teman-teman suka Like ya Dan untuk yang belum Bisa subscribe channel Bumi itu indah Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumi itu indah Nikmatilah Sub indo by broth3rmax